Ketika ada sesuatu yang terjadi sama bisnismu, jangan panik mungkin ya? Iya, jangan panik Kalau panik malah jadi blank ya sih ya? Iya Jadi kalau kayak salah satu yang penting di bisnis online itu pasti konten ya Hmm, oke Gak bisa bilang, bohong kadang kalau kita belanja itu kan kita lihat, oh ini fotonya menarik nih gitu Iya, iya betul Fotonya real Halo, berjumpa lagi dengan saya Satria Mega sebagai host dan rekan saya Silvia Noviani Di acara BPJS yaitu Bincang Penjual Jadi Sukses Kali ini kita dapat tamu yang agak berbeda ya? Iya, biasanya kan kita tuh ketemunya tuh ya ngobrol-ngobrolnya sama pria-pria perkasa Produk-produknya juga produk-produk pria Produk pria, betul Kalau sekarang tuh ada yang berbeda nih Oh, ada yang berbeda Jadi Jadi apa ya? Nah, kalau sekarang kita tuh kedatangan tamu dengan lini produk berbeda Oke Terus ada kaitannya sama yang namanya tempat tidur Oh, tempat tidur Penasaran gak tuh? Muka saya ketemu jadi gini tempat tidur Oke, mungkin kita bisa panggilin aja ya? Iya, kita langsung sambut Bintang tamu kita Bintang tamu kita Bintang tamu kita Owner dari sebuah brand yang bernama Koku Sleepwear Halo, selamat datang Halo Halo Apa kabar nih, Cik? Baik, luar biasa Oke, baik dan luar biasa ya? Ini, ah Kak Sylvie, boleh dikenalin Siapa sih yang datang hari ini? Langsung perkenalan aja ya? Langsung? Sama cicinya gitu Oke Namanya siapa? Terus asalnya dari mana? Produk yang dijualnya apa? Oke Hai semua Hai semua Nama aku Agnes Aku owner dari Coco Sleepwear Aku dari Claten Oke, Claten Sebuah kota yang Tidak diprediksi Memunculkan sebuah Brand fashion Brand fashion baru ya Dan besar ya? Iya Tapi aku tuh sebenarnya penasaran Ini tuh namanya tuh Coco Dibacanya, Cik? Atau Coco? Sebenarnya tuh Coco Cuman banyak yang nyebutnya Coco ya Oh iya Iya, betul Tapi kalau aku sendiri Lebih suka nyebutnya si Coco ya Karena dari awal Emang pengennya ya Coco gitu Oh Kalau arti namanya sendiri tuh Dari Coco Sleepwear itu Lebih ke altan tuh, Cik? Ada artinya gak? Oke Sebenarnya tuh gak ada artinya ya Karena waktu mulai itu Merasa nama itu lucu gitu Terus kayak gampang diingat aja Karena kan cuma Coco gitu ya Simple Jadi yaudah Waktu mulai udah lah Coco Sleepwear aja gitu Oh gitu Pertimbangannya lebih ke Gampang diingat Orang-orang juga gak susah pelafalan ya Gitu ya Kita aja sih yang agak-agak begin ribet ya Saya aja bacanya Coco Sleepwear Nah So-so English Iya Banyak-banyak Banyak yang gitu Bahkan kayak selebgram dan temen-temen juga Manggilnya tuh Coco gitu Oh oke Padahal yang benernya adalah Coco Sleepwear Cuman sebenarnya gak masalah sih Gak masalah ya Yang penting bisnisnya terus naik ya Cuman aja gitu ya Yang penting cuan Cunya tiga kali dong Cuan, cuan, cuan Oh kok itu kayak kerja Kerja kan Oh gitu Itu kan salah satu surgaan kita disini ya Kan yang penting cuan Betul Oke Jadi perjalanan ya Dari kelatian ke sini gitu ya Itu gimana? Menikmati perjalanan gak sih? Enjoy sih Enjoy banget ya? Seneng ya Gimana? Udah kuliner di Bandung? Sebenarnya belum banyak ya Kemarin kita kan udah Pertama nyampe di Bandung aja Udah ketemu orang memang Ada kerjaan Terus baru Langsung check in hotel Kan udah cape banget Udah Terus cuma makan di Kampung Daun Udah Lenggu sih ya saya Betul 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 Eh enggak lah Gak apa-apa ya Tapi nice kok Nice ya Oke Jadi itu kan Kalau misalnya Kita kan selalu berpikir ya Kalau misalnya Bisnis itu Identik dengan Kota Besar Atau Ibu Kota Provinsi Tapi ternyata Sekarang kita Kedatangan Pengusaha Dari Klaten Nah ini kenapa sih Kepikiran buat bikin Lini Business Fashion Gitu di Klaten Oke Jadi tuh ceritanya Dulu kan Aku udah sempet Punya online shop Tapi Apa namanya Sharing sama temen Join sama temen Nah Itu kita kesulitan Nyari barang Kan karena harus kulakan Segala macem Gitu kan Harganya kadang Sudah tinggi Oke Betul Akhirnya Kepengen lah Akhirnya Kalau yang ini Aku sendiri Aku buka Pengennya itu Produksi sendiri Dengan harga yang Lebih affordable Oke Itu sih latar belakang Kenapa Bikin Ah udah deh Bikin sendiri Daripada sebelumnya Mungkin ya Produknya Pasti produk orang Mungkin ya Dulunya Oke Ini udah jalan Berapa lama ya Kalau boleh tau 2018 2018 Sebenarnya Terhitung masih baru Si ya Kalau 2018 Tapi Mau tau juga nih Ci Kan kalau misalnya Orang tuh Lebih Brandnya tuh Yang aman-aman Gitu Maksudnya Memproduksi produknya tuh Kayak Atasan kayak Atau bawahannya tuh Kayak setelan Kayak gitu Kenapa Kepikiran buat Produksi Sleepwear Wow Karena banyak Kan kayak Saingannya tuh Kalau sleepwear Orang-orang tuh Udah kayak Yaudah Produk Jumko Gitu Nah Kenapa tuh Nah itu Jadi dulu tuh Nyari sleepwear Itu kan lumayan sulit ya Tahun 2018 Itu Yang kayaknya Sesuai sama Tes aku Gitu Terus akhirnya Hanya merealisasikan aja Apa yang aku kepengen Gitu Terus memang Dari awal Kepengennya Biar orang-orang Yang tadinya Nyari supplier tuh Susah Itu tuh Gampang Gitu loh Jadi awal Memang udah kepengen Supaya orang-orang Bisa jual lagi Gitu Jadi awalnya Memang apa yang nyaman Buat diri sendiri Akhirnya Diproduksi lah Buat orang Bener-bener Karena orang mungkin Stuck juga ya Kalo misalnya Produknya gini-gini doang Sementara kalo diri sendiri Udah punya ide banyak Ini sorry Kalo yang bikin ide sendiri Dari Cici Semua Dari desain Apa gitu Iya Cuman kalo sekarang sih Kebetulan mungkin Tim produksi kan udah Lebih berkembang ya Jadi banyak yang Kayak Cik bikin ini gimana Cik bikin ini gimana Kira kita develop bareng-bareng Sih Ngomong-ngomong Soal Ini sih Cik Soal Apa namanya tuh Ciri khas Ciri khas dari Coco Sleepwear sendiri Ini Dengan produk-produk Serupa Itu Apa tuh Cik Yang bisa jadi Daya tariknya gitu Mungkin dari produknya Terus Style marketingnya Mungkin ya Itu sih Nah style marketingnya Kayak gimana Apa ya Kalo dari style marketing Sebenernya aku Banyak banget belajar Dari tim Mea sih Itu bener-bener tahun 2021 ya Kita kenal Sama tim Mea Dari situ sih Akhirnya kita mulai Seriusin untuk marketing Itu sih Gitu Tapi mungkin Lebih kalo ke ciri khas Lebih ke produknya ya Gitu Ada ciri khas Tentu mungkin Dari produknya Iya Aku juga Susah bilang Soalnya tuh kadang Kayak misalnya temen ya Itu bilang Eh ini lagi pake produknya Coco ya gitu Terus kadang tuh kayak Misalnya karyawan ya Lagi jalan dimana Eh dipotoin Ada orang pake barang kita loh Gitu Jadi kita tuh kayak Ngerti Oh ini barang kita Gitu kan Dan ada rasa kepuasan tersendiri Pastinya ya Ada yang pake Dan mereka juga bangga Pakenya ya Itu juga kebanggaan Berarti buat cicinya sendiri ya Oke Senang banget Nah itu biasanya Sumber inspirasinya tuh Selain dari tim tuh Dari mana ya Cik Kalo misalnya Dalam bikin desain Si produknya Kalau inspirasinya sih Sebenernya sekarang Gak sulit ya Karena kan kita ada Kayak Pinterest Kita bisa website Baju-baju luar Seperti itu sih Kita develop aja Kadang yang Daily wear Itu kita buat Senyaman mungkin Model-modelnya Dan ketingannya Masuk ke sleepwear gitu Oh oke Makanya kalo yang sleepwear dicocor Itu rata-rata Bisa buat keluar Oh jadi tidak konservatif Seperti dulu ya Yang polos Terus udah keliatan Oh mau tidur Kalo sekarang gak Jalan mungkin yang deket-deket Atau kadang suka Ada kemol juga sih Sekarang ya Oke Kemarin aku sendiri Pake baju tidur Karena memang perjalanan di mobil Aku langsung pake Buat ketemu orang Buat kemol It's fine Oke Dan kemana-mana Suka pake produk sendiri dong Pastinya Pastinya Pasti ya Sebelum hari Baju sendiri juga Oke Jadi memang kayak gitu ya Tiap-tiap pengusaha Biasanya begitu ya Jadi gak cuma bikin Tapi dirasain juga ya Kalau nyaman buat diri sendiri Berarti buat orang lain juga bisa Buat dijual kan juga kita pede ya Oh dipake Bagus nih Gitu Nyaman gitu kan Kita jual keluarga Enak juga kan Pede gitu loh Pestinya berarti Lebih fair lah ya Iya Oke Sebenernya itu juga bisa jadi Ini sih Kelebihan dari Koko sleepwear-nya sendiri Berarti kan Selain tadi nyaman Dan juga Multifungsi si produknya juga kan Iya bener Selama si modelnya juga kan Ya balik lagi Selama ini kan Kita kalau misalnya Ngomongin sleepwear tuh kayak Ya atasan bawahan gitu Sekarang kalau aku liat Juga ngepohin Socialnya media Pokoknya sendiri itu kayak Lebih Apa ya Stylist gitu Setuju gak sih? Setuju banget sih Memang tujuannya gitu sih Karena kan kadang gini nih Aku tuh mulai mikir Untuk sleepwear-nya tuh Lebih elevate Itu pas covid Karena kan banyak orang Orang kerja dari rumah Sedangkan kalau misalnya Kita pakai baju tidur Literally baju tidur Yang klasik Itu kan kayak gak Bangun gitu ya Kayak gak semangat gitu kan Ya ya Baiknya itu langsung tidur Jadi males kan Sedangkan kalau misalnya Kita katingannya dibuat beda Tapi masih nyaman Sambil ngurusin rumah Tapi sambil kerja bisa Kenapa enggak gitu kan Dan tampil nyaman juga Kalau misalnya Selama pandemi kan Orang banyaknya Untuk online meeting ya Iya bener Dan tampil nyaman juga ya Ketika zoom meeting ya Pantas lah ya Ketika dia itu kayak Enggak Baju tidur banget Orang ngeliat tuh Abis tidur ini baru tidur ya Oke Oke Nah terus Kenapa sih milih Ini ya Kenapa pilih baju kapal Untuk ibu dan anak Nah buat semuanya sendiri Ada gak sih gitu Jadi buat si ayahnya sendiri gitu Oke Jadi sebenernya kalau Inspirasi baju tidur itu Ini nyambung lagi Ke yang tadi ya Itu juga banyak banget Request dari Customer coco sendiri sih Oke Cip buat gini dong Cip buat gini dong Cip buat dong Gapal sama anak Karena reseller tau ya Misalnya aku udah punya anak Cip buat dong sama anak Gitu Nah kalau untuk yang bapak Itu Udah ada beberapa yang request Nanti coba kita Resekusi sih Oke Mungkin mereka juga ada Ada titipan ya Sama istri-istrinya Lu sama anaknya Udah pas ya Dan Pakai bajunya tuh Seragam Bapaknya aja Pakai baju gak ada Dapat beda Dan kayak Kekondangan aja Yang mau tidur juga kan Bener Sama keluarga Atau event event tertentu Masa seragaman Tidur juga boleh Gitu kan Oke Iya banyak yang request Gitu juga sih Banyak request juga ya Oke Tapi akan Akhirnya nanti Dibuat ya Iya Udah ada plan sih Cuman masih Didevelop juga sih Untuk produknya Oh betul Tungguin aja deh Tungguin aja Oke Biar penasaran dulu Oke Kemudian Di bisnisnya itu Di online aja Atau di offline Juga buka ya Cik? Untuk sementara ini Aku baru online aja sih Oke Cuman Beberapa customer itu Sering dateng Ke kantor cocok juga Oh iya Iya Karena mereka juga Pegang tahu Kayaknya Pegang meraba dulu sih Produknya seperti apa Oke Sampai mereka bilang Cik dibuatin pelang aja Di deman rumah gitu Biar keliatan gitu Kalau mau kesini kan Gak usah nyari-nyari tempatnya Gitu kan Betul Karena kan luks depannya tuh rumah Di tempat kantor kan Untuk sementara ini Untuk sementara ini Jadi banyak yang bilang Cik dibuatin pelang aja gitu Kadang tuh mereka Misalnya ini udah mau Beli model ini Cuman mereka masih galau Warna apa Gak pelajar gitu Kadang-kadang memang Ada tipe-tipe orang Yang memang harus Ngeliat langsung Ngeraba langsung Ngerasain 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 dulu Ngerasain dulu Gitu kan Apalagi baju tidur kan Baju tidur Identik sama kenyamanan Kita waktunya istirahat Sekitar 6-8 jam Kan kita di Tidur lah ya Jadi harus nyaman juga Memang Gitu kan Seperti itu Jadi banyak yang ke kantor Iya Sama reseller itu ya Oh reseller Kalau yang area Jogja Solo tuh kan Ada lumayan banyak ya Mereka biasanya Langsung ngambil Oh langsung Aku ke ofis aja gitu Saling banget Kayak gitu Dan ofisnya tuh Bukanya setiap hari kah Atau ada Hari liburannya mungkin Kita senang sampai Sabtu jam 8-5 Jadi mereka udah apal Kadang Si aku udah di depan gitu Aku bilang sama Minyak aku udah di depan Ini siapa Gitu kan Cuman ya kita senang-senang aja sih Ini fans dari mana lagi Gitu ya Fansnya Jogja Dari mana lagi Iya Kita senang aja sih Senang banget Oh gitu Jadi Nah itu tadi disebutkin Kalau ada reseller ya Nah sejauh ini resellernya tuh Banyak dari area Mana aja sih Yang udah kerjasama Sebenernya tuh rata ya Hampir semua ya Kita tuh malah Beberapa kali tuh ada kirim Ke Jepang Malaysia Singapur Kalau gak salah Tiga itu sih Oke Bahkan buat luar negeri Itu ya Yang kuat ya Tiga itu tuh Pasti ada repeat Setiap bulan Pasti ada repeat Gitu Di luar negeri mainnya Iya Sampai kita juga Emang disana ini Gak ada sleepwear Atau gimana Gitu kan Tapi seneng loh Sampai saat ini Yang kadang info Cik ini kita kirim ke Jepang Loh Hah beneran Iya Cik beneran Gitu Maksudnya gini ya Dengan negara-negara tersebut Itu kan negara-negara yang Bisa dikatakan besar Dan fashion-nya juga Kayak Jepang terutama ya Ada fashion Tokyo kan Apalagi area Harajuku Stylenya udah beda Stylenya udah pasti Lebih beda Nyentrik Dan itu pokoknya jadi kiblat Salah satu kiblat di Asia Iya kan Bener-bener Oke Berarti ini Hebat ya Iya Masih jauh sih Masih jauh Oke Kalau tadi kan kita ngomonginya Lebih ke offline nih Cik Nah kalau online-nya sendiri Cik awal merintis Online-nya itu Dari tahun berapa Dan mulainya dari Platform apa nih Cik Oke Mulainya dari 2018 itu tadi Memang langsung online Pertama di Instagram Terus memang kan Kita tuh baru marak-marak Shopee kayaknya 2018 2018 ya Atau aku ketinggalan ya Soalnya customer tuh Nggak lama aku jualan Satu dua bulan tuh bilang Cik buka Shopee dong Buka Shopee Jadi memang Satu dua bulan dari jualan Aku langsung buka Shopee itu Oke Jadi justru dari masukan Dari customer ya Iya Oke Coba buka di situ Tapi mungkin Memang ada beberapa orang juga sih Mungkin udah nyaman Sama satu platform Anggaplah dari customer Dia biasanya pakenya tuh Ya Shopee Atau Tokopedia Atau yang lain ya Jadi dia tuh udah Atal dia Tombol-tombolnya Nggak selesai ya Bener-bener Jadi dia yang menyarankan Tapi akhirnya hasilnya bagus ya Di Shopee nya ya Bagus banget sih Maksudnya apalagi setelah Memang kita konsisten untuk iklan ya Yang diajarin sama Tim Ea Ini boleh banget Business owner Langsung aja belajar sama Tim Ea Itu bener-bener Langsung Apa ya Kita bisa merasakan lah ya Maksudnya Omsetnya Peningkatan omsetnya Lumayan drastis ya Oke Dari belajar iklan dulu ya Iya Karena iklan kalau tidak tepat Nantinya jadi Boncong Boncong Sedih ya Iya Udah tiba-tiba Ini udah Invest Udah masukin dananya Tiba-tiba habis Tapi nggak ada yang hasil gitu ya Iya bener-bener Oke Kalau gitu Terus Nah ini Pernah nyampe Berapa sih omsetnya tertinggi Selama Berbis-bis Cocok sleepwear ini Aduh Berapa ya Aduh berapa ya Ini saking tingginya Nggak 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 Sebenernya Kalau dibilang tinggi sih Nggak lah ya Masih banyak banget Yang jauh lebih hebat sih Cuman mungkin Kalau pencapaian tertinggi itu Pas Tahun 2021 ya 2021 Iya itu Kayaknya lebaran sih Pas lagi lebaran Pandemi juga Oh iya Betul Lagi style yang sleepwear Juga lagi naik-naiknya Kan hijabers-hijabers itu Pake sleepwear Oh pake sleepwear Betul Itu Itu yang tertinggi Pas waktu lebaran 2021 ya Dan akan terulang Di 2022 dan berikutnya Semoga lebih Oh iya Semoga lebih Kita bantu doakan Itu tuh nyampe berapa sih Kalau boleh tau angkanya sih Ini suka kepo kita memang Belum 4 digit sih Belum 4 digit sih Oke Itu aja cluenya ya Nanti Kita masih ngomongnya 2 digit Nanti off the record aja ya Kita ngobrolin langkah yang lebih Rinci ya Oke Terus kalau misalnya gini Kalau misalnya Bisa dibandingin ya Sama produk-produk lain Apa sih yang bikin beda Si cocok sleepwear ini Sama produk sejenis lah ya Iya iya Karena kalau sekarang kan Masih cocok sleepwear nih Kalau kita bilang cocok sleepwear Kan baju tidur ya Yes Itu sih balik sih Kalau aku sih emang Karena kadang kita kan Milih bahan aja udah Prosesnya panjang ya Oh betul Kayak misalnya nih Let's say rayon gitu Atau kaos Itu kan jenisnya banyak banget ya Betul Aku sampe harus Bandingin beberapa supplier Mana yang Paling bagus Mana yang harganya Bisa masuk di kantong Customer Gitu kan Itu kan prosesnya panjang ya Terus sayang Kalau cuma sleepwear aja Jadi memang Pengennya sih ke depannya Sleepwearnya Gak cuma basic sleepwear aja Gitu Jadi sleepwear yang istilahnya Kamu stay question Gini nih Terus mau keluar makan Oke tinggal jalan gitu sih Oh jadi riset berkelanjutan ya Yang bikin bedanya ya Iya Kalau misalnya Mungkin yang sebelah-sebelah tuh Kayak Udah aja dari dulu Mungkin beda-beda warna doang ya Gitu-gitu aja ya Oh oke Jadi bedanya itu lebih Sampai mikirin customer ya Iya Soalnya beneran Kebanyakan itu id-idah juga dari customer sih Oh jadi ada feedback ya Iya Terutama reseller sih Sering bilang Cik buat dong kayak gini Cik buat dong kayak gini Oh maksudnya juga ngasih insight ya Dari reseller itu juga Oh oke Bukan customer tingkat akhir aja Berarti ya Ngasih insight Iya Jadi sering banget kayak gitu Terus Kadang-kadang kayak aku soundingnya Aku mau buat kayak gini Gimana Oh oke Oke Gitu Maksudnya semang sih Dan setelah oke tuh Emang penjualannya Bagus punya Bagus Iya sih Oh berarti insightnya Memang betul Kalau boleh tahu Siapa orangnya Saya butuh gini saya Sepertinya reseller mereka itu Berjalan dengan baik ya Kalau kayak resellernya Beberapa udah kayak temen ya Betul Kita sering chattingan segala macem Beberapa juga telepon gitu Suka teleponan Oh Tapi dia juga kayaknya peka ya Sama apa Kayak trend Kebutuhannya Kebutuhannya seperti apa Jadi dia bisa kasih Ada satu insight ya Buat sosok sleepwear ya Oke Kadang-kadang misalnya Cari-cari inspirasi itu sih Inspirasi selain dari tim Juga dapet dari reseller Dan customer ya Oh oke Boleh dibantu mungkin Kita butuh juga ya Kita butuh perusahaan ya Oke Oke Tapi Pernah gak nih Ci Kalau ngomongin Tentang produk baru nih Kita udah kayak Reset tadi Kalau udah dapet masukan nih Dari si resellernya juga Dari customernya juga Tapi ternyata Pas dijual Pas di up ke public Gak sesuai sama ekspektasi kita Pernah Terus Terus ada yang sebaliknya gak Terus gimana tuh Cara menghadapin Si produknya Apakah jadi desktop Atau gimana Ci Pastinya pernah ya Karena kan kadang-kadang Kita nih di atas kertas Wah oke nih Terus sampling Terus tim-tim bilang Bagus-bagus sih Udah jual-jual Terus reseller beberapa bilang Oke Iya oke Ci Oke Ci Ayo Ci Gapan launching Ternyata pas eksekusi Tidak sesuai plan Ya pasti ada sih Aku rasa kayaknya Semua usaha ya Pasti Betul Dan itu paling 1-2 lah ya Di social sleepwear Nah untuk yang sebaliknya Justru ya Gimana Ini tuh kayak Ah udah deh jual yang ini aja Ini padahal gak terlalu rumput nih Gak expect Gak expect banget Ada juga yang kayak gitu sih Sampai kayak kadang Kita kaget ya Aku bilang Wah ini kok produk kayaknya Biasa ya gitu Pas launch juga biasa Sebulan-dua bulan ternyata Loh kok peminatnya banyak Gitu tuh juga ada sih Kok data penjualan kok naik Iya 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 Oh oke Iya ada juga yang kayak gitu tuh Bahkan tadinya kayak 1 bulan Kita mikir Udah nanti kalau Kedua udah Gak ada perkembangan Udah lah kita discontinue aja Ternyata kok banyak yang nanyain Reseller juga banyak yang minta Ya udah Akhirnya continue aja gitu kan Oh oke Gila ya Mungkin kalau punya passion itu kan Lebih ke selera ya Kalau selera itu kan subjektif ya Betul Oh oke Jadi ini sesuatu yang tidak diduga Tapi kan oke ya Kalau kayak gitu ya Sesuatu yang tidak diduganya ya Dibandingkan yang udah di riset Panjang kali lebar Terus tiba-tiba Ya penjualannya Ada juga Biasa aja Tapi gak banyak dong pastinya ya Gak banyak ya Lebih banyak tuh yang kayak Eh kok jualannya banyak Saya kaget Kayak kemarin itu kita juga baru Live-live untuk reject Itu cuman Tiga kali live Itu barangnya udah Abis sih Gitu Tapi memang Puji duanya sih Diat stopnya tuh dikit gitu loh Oh Biasanya kayak sisa satu Dari Last stop-last stop Biasanya Oke Oke Jadi cuman tiga kali Dan itu ya Udah lah ya Gak usah di Karena orang eksploitasinya Kalau live tuh bakal ada diskon ya Udah diskon tuh Nawar lagi Nanti dia Kamu ya Kamu sendiri kasih satu Minta dua Ngomong-ngomong soal yang tadi Produk sendiri Kalau Cici sendiri Selama satu tahun tuh Ada kayak misalnya Launchingnya tuh Mau berapa kali gitu Plan-plan untuk Launchingnya sendiri gitu Gak sih Oke Kalau dicocok tuh Sebenernya launchingnya Satu bulan Satu kali Sampai dua kali Oke Jadi selalu ada produk Tiap bulan Berarti ya Oh Sangat kreatif Selalu ada produk baru Tiap bulan Antara satu sampai dua Berarti produknya Atau lebih malah Biasanya sekali launching sih Tiga Tiga item ya Tiga Empat kali ya Tiga sampai empat item ya Iya Oke Tapi memang karena banyak Masukan juga sih ya Iya itu sih Tinggal masalah eksekusinya aja ya Iya Biasanya kan yang Yang lama kan kita Nyari bahan Nyari bahan sampling Itu sih Oh iya Bahan itu harus disesuaikan Ya Nah itu untuk persiapan Keproduksinya sendiri Berarti kan butuh Waktu beberapa lama tuh Risetnya Biasanya dari mulai Riset produksi Sampai ke launching Si produknya Butuh berapa lama Cik Kalau setiap bulan Ada yang dua minggu Ada yang satu bulan Kali ya Itu Kadang-kadang kita misalnya nih Udah launching Tapi kan kita udah Lagi develop Produk yang lain juga kan Biasanya kan Di sampling dulu aja nih Terus dikira-kira Oh nih kira-kira Oke gak ya Gitu sih Oke Jadi mungkin proses samplingnya Lumayan sering kali ya Jadi kan nanti Kira-kira mana yang oke ya Tinggal Oh iya Karena samplingnya itu ya Karena berjalan ya Jadi udah tau Nanti kira-kira kan Produksi Ya Paling kayak tinggal Tapi juga sebenernya Coco baru lumayan Apa sih Terjadwal untuk sampling itu Baru Tahun kemarin ya Oke Sebelum lebaran Tahun kemarin sih Sebelumnya kan emang jarang ya Produknya lumayan monoton itu Terus mulai kita Di vlog-vlog produknya itu malah Banyak reseller dan customer Yang request-request itu Jadi udah Kalau udah yang request Jadi kita sampling dulu Dan request kita sampling dulu Gitu sih Jadi pada akhirnya sih Proses itu ya Proses masukan dari Si customer Atau reseller Itu dibuat sampling Ketika responnya bagus Yaudah Kita produksi langsung massal Gitu ya Oke Seperti itu Nah saya jadi keingetan lagi Tadi kan sempat ada yang sampai Kemana itu Selain ke Jepang tuh Jepang, Malaysia Malaysia, Singapura Sampai Singapura Nah itu tuh sebenernya Pernah di cek gak sih Itu yang belinya siapa sih Gitu Customer biasa Customer biasa ya Nge-chat lewat Whatsapp loh Oh iya Dan volume-nya cukup tinggi Yang belinya ya Lumayan Lumayan sih Oke Dan itu tuh Nah Pernah kepikiran gak sih Itu tuh tiba-tiba mereka tahu Ada produk seperti ini Di Indonesia Dan tokonya Cocos Lipper Itu dari mana sih Gitu Biasanya itu Kemungkinan dari Selebgram ya mungkin Pas endorse-endorse itu ya Oke Kemungkinan loh ya Sepertinya Oh sebenernya pake endorse Atau seletgram gitu ya Nah itu pakenya yang nasional Atau yang lingkupnya provinsi mungkin Gitu Atau kayak gimana Atau yang local mungkin gitu Sebenernya semua ya Kita tuh Jadi sebenernya Kalau untuk endorse Kita gak yang ribet Gimana ya Gak harus yang kayak kita liat Profile segala macem sih Ya mungkin ada sih Diliat ya Pastilah ya Pasti Analisisnya ada lah ya Ada analisisnya Cuman gak yang harus di kota mana Kota mana sih Yang penting impactnya ya Yang penting impactnya sih Impactnya bagus Impactnya sih Oke Sejauh ini sih mungkin Ada-ada berapa Selegram mungkin Yang ini ya Mungkin Mereka juga jadi BA Mungkin ada ditunjuk Jadi brand ambasadornya Cocok? Untuk BA belum sih Hobi aja dulu Oke oke Udah tau dong maksudnya Ini ode sebenernya Gak bercanda Gak bercanda maksudnya Ternang Nanti fotonya saya dipotong segini kok Ini ganggu soalnya nanti Oke Jadi itu gue cukup membantu ya Si adanya Dari influencer itu ya Oke Oke Masihnya iya ya Untuk brand awareness kali ya Brand awareness Betul Nah Jadi promosinya Gak mana aja sih Apa di online aja Gitu semuanya di online Gitu Atau sempet pasang spanduk Itu kayak caleng Ada-ada foto cicinya Ayo beli foto Cocok slip pair Di sini Oke Kalau promosinya sebenernya Cuman dari Shopee Ads Endorse pastinya Aku udah itu aja sih Oh adsnya Tapi macam-macam dong ya Platformnya Adsnya Atau di marketplace aja Sama FB Ads Cuman kalau FB Ads Shopee Ads Kebanyakan yang ngosin suami sih Jadi Aku jujur Kurang paham Oke Oke Jadi bagian Oh Ini masuk Iya Iya Ini curah-curah suami sebenernya Saya yang kerdil sih Saya yang Ini kok kurang Iya Akuntin saya Benar Manager keuangan Tapi Kembali kebalikan ya Aku kan langsung menjak ads Di bagian sama suami Karena aku yang menurunkan budget Iklannya Loh Ini konversinya kurang ini ya Konversinya kurang Kalau misalnya kita lihat Kalau misalnya kita lihat Sosial medianya Koko Sleepwear ini Emang Menarik sih Sebenarnya Oke Dari segi tampilannya Kan misalnya kalau lihat Sleepwear itu Ya udah Cuma kayak katalogan Gitu Oh iya Kalau Koko ini Dan garing Biasanya ya Gitu doang Kalau Koko Sleepwear ini Bisa dilihat Si Instagramnya Itu kayak ada Aktiviti-aktiviti Instagramnya apa Coba Coba Apa sih Wah Cocotitik Dot Sleepwear Cocotitik Dot Sleepwear Oke Buat marketplace-nya Mungkin boleh Dishare Koko Sleepwear Di Shopee Disatukan ya Iya Koko Sleepwear Disatukan Terus TikToknya Jangan lupa di follow Koko Sleepwear Oke Semuanya Sama ya Sama Oke Orang itu gak kebingungan ya Iya Betul Nah itu bisa juga Ini ya Kita nanti Ngecek-cek juga ya Iya Sama temen-temen juga ya Sholat maya juga Bisa cek-cek buat Sleepwear yang mungkin Nyaman Buat seharian Termasuk buat Kayak jalan-jalan Itu bisa ya Iya Aktiviti sama keluarga Tapi berhubung ini Masih untuk perempuan ya Berarti ya Dan anak-anak ya Anak-anak Anak-anak dan perempuan Jadi bapak-bapaknya Jangan dulu Tapi yang punya istrinya ya Ya istrinya punya pacar boleh Itu aja istrinya Atau pacarnya ya Jadi jangan ya Cowoknya jangan pake ya Apalagi pake punya anak-anak Aduh jangan Gini Oke Sebel lah dilihatnya Saya bangin saya pake segini Crop top Crop top ya Yang liat nanti mual Yang liat saya maksudnya Oke Jadi kalau misalnya di ini sendiri cukup aktif Di media sosialnya Cukup aktif Dan itu dikelola sendiri kah Atau ada admin khusus yang pegang Ada admin khusus Admin khusus Oke Dan itu kan mungkin Kalau di media sosial kan Memang si influencer itu Biasanya kesitu ya Hubungannya ya Itu yang hubungi-hubunginya Dari Cici sendiri kah Atau dari tim Untuk influencer itu masih aku sih Masih dipegang sendiri ya Karena mungkin beda ya Cara penyampaiannya harus seperti apa Belum nawarnya beda ya Disesuaikan sama brand identitynya Oh iya betul Betul Karena memang untuk beberapa hal sih Ada yang belum bisa dilepas mungkin ya Belum bisa digelangkan sama orang lain ya Oke Dan paling nyaman itu ketika kerjasama dengan influencer itu Yang seperti apa sih? Yang kayak gimana ya Apakah yang dia bisa rinci detil Dalam menerangkan produk kah? Gitu Atau misalnya dia tuh kayak Sampai All out gitu Misalnya Pasti dengan ini ya Kinerjanya pasti Ya itu pasti senang sih Kalau misalnya nge-reviewnya Detail Terus Apalagi kalau mereka niat ya Beberapa kan niat ya Dengan background studio yang menarik Itu kan konten kita bisa jadi Dimasukin ke TikTok Dimasukin untuk ads Itu juga pasti menarik sih Terus Sama apa ya Dipakai juga mungkin ya Cik ya Ya dipakai dan Cepet sih Cuma di liatkan doang ya Rata-rata sih dipakai ya Dipakai sih memang ya Dipanggil on of passion dipakai sih Dan biasanya mereka tuh Aku senangnya yang Kalau cepet sih Reponsif Oh reponsif ya Oh oke Betul-betul Jadi itu juga menurutkan Tapi soal kan influencer Sekarang tuh enak-enak semua ya Diajak kerja sama ya Oh oke Jadi ini emang Saling berkolaborasi itu bener ya Iya Oke 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 deh kalau gitu Kita bisa sarankan Sobat Mia Untuk ngapain dulu nih Kira-kira Nah untuk Sobat Mia semua Sebelumnya Kalian bisa langsung subscribe Like dan juga komen Semua video-video yang ada di akun Youtube-nya Johan Agustian Agar kalian gak ketinggalan Informasi-informasi terkait Digital marketing dan juga e-commerce Ya buat orang Orang bisnis ya Apalagi ya Untuk pebisnis-pebisnis Kalau misalnya mau belajar tuh Ya gak usah pake buku gini Nonton aja kita ya Itu dapat pelajaran tuh banyak banget gitu Karena banyak insight-insight Banyak insight Betul Dari pengusaha-pengusaha muda Yang udah memang terjun di dunia usahanya Itu bertahun-tahun Bertahun-tahun Bahkan ya Pak ya Betul Dengan naik-turunnya juga Kita bisa belajar ya Dan turunnya kita belajar Cara bangkit Dari naiknya Ya belajar Bisa berkembang Berkembang ya Berkembang Betul Oke Oke nih Ci Berarti kita udah ngobrol-ngobrol Panjang lebar Kesana kemari gitu ya Nah boleh disebutin lagi gak sih Media sosialnya apa aja Yang Cocoslipware ini Oke Kalau Instagram Cocoslipware Shopee Cocoslipware TikTok Cocoslipware Nah itu ya Buat yang kepo Buat liatin produknya Cocoslipware bisa di cek disitu Terus gimana Cara mereka bikin konten Dalam media sosialnya Juga bisa dilihat disitu Jadi Teman-teman Sobatnya Yang mungkin ada Stak-staknya nih Jadi bisa ngeliat Sama perusahaan yang satu ini Yang sedang Menuju kemajuan yang lebih besar lagi Gitu kan Katanya mau bikin lini baru ya Saya denger ya Plannya Plannya Oke Oke buat pertanyaan selanjutnya nih Pernah gak sih Mengalami masalah Sama supplier Misalnya tiba-tiba Awalnya udah dibilangin nih Supply-nya ada Untuk produk tertentu Tapi ternyata Di menit-menit akhir nih Anggaplah Berapa hari sebelumnya Eh sorry ci Ini produknya habis nih Barang ini gitu Gimana Pernah gak? Pernah tuh Tahun berapa ya Itu tuh aku pesen kan Karena barangnya Barang mentah tuh Kalau aku orderkan kain Itu puluhan roll Itu waktu dibuka tuh Kayaknya reject semua Oh iya Sampai rejectnya tuh Bentuk yang udah Gak haruan gitu Gak keliatan Jadi dari Tiga meter pertama Oke Tiga meter ke belakang Itu udah Reject semua Kainnya tuh kayak berserat Segala macem Berserat Mungkin ada yang lubang-lubang gak sih Terus itu gimana tuh akhirnya tuh Itu juga prosesnya lama banget Sampai suppliernya juga mau Ngembalikan uangnya Katanya lama banget Tapi puji Tuhan Akhirnya Uangnya balik sih Uangnya balik Iya itu udah sempet Dug-dug Udah kainnya banyak banget Dibuka satu-satu Itu kan puluhan roll ya Kan Kita tim produksi Sampai buka kain satu-satu Kan juga capek kan Betul Terus packing lagi Packing kain kan gak gampang Itu sempet berapa tahun lalu mungkin? Itu Kalau gak salah Awal 2021 deh Awal 2021 Agak berotot mungkin Cici Waktu itu ya Karena buka-buka roll itu ya Lumayan Lumayan Saya terus Waduh ini gimana ya Orangnya dihubungin susah banget Ini padahal Aku juga ngerti loh Kok ini merknya beda ya Sama yang biasa aku ambil Mata seorang pebisnis Berbicara di situ ya Kok beda Begitu dipegang Tapi si teksturnya juga beda Juga beda Cuman aku mikir Oh yaudahlah Mungkin beda kali ya Aku bilang Udah dicoba aja Dijariin baju dulu Gimana gitu kan Terus waktu digelar Untung kan kalau kita karting Gelar semua Harus digelar semua Betul Gelar semua Reject semua Dan tidak bisa dipakai dong Gak bisa Oke Gak bisa dipakai Dan akhirnya Ditepon ke suppliernya susah Susah banget Tapi sampai aku Cari tahu ke temannya Segala macam Baru akhirnya Orangnya mau Bangung jawab Bangung jawab Puji Tuhan mau Oke Puji Tuhan mau Dan akhirnya itu kan Udah direncanakan ya Untuk proses produksi Berarti agak-agak Mundur waktunya nih Akhirnya yaudah Mau gak mau Kan kita harus Orderkan lagi Masa saya gak jualan Oh betul Betul Karena waktu ada Hawan bagi pebisnis ya Lah puji Tuhannya gitu Dan waktu itu ada Yang untuk substitusinya Untuk Barang penggantinya Sebagai supply Ada Ya mungkin jadi Ngeblank ya Jadi proses produksinya Tadinya 1-2 minggu udah kelar Jadi mundur 1 minggu lagi kan Untuk aku Nurunin barang lagi Gitu sih Oke Dan sempat stress dong Pastinya ya Iya Waktu itu apa sih Yang Cici lakukan ketika Stress nih Aduh kok begini barangnya Apakah diskusi dengan Suami tercinta kah Atau dengan tim juga jadinya Kalian nih gimana sih Kok gak benar Ngecekin barang gitu Atau gimana Ya ya Pasti kan Aku tanya ini beneran nih Gitu kan Aku kerocek segala macam Aku takutnya kan Mungkin ada kesalahan Di bagian kita juga Atau gimana Tapi ternyata kan semuanya Kalau semua kan gak mungkin dong Apa namanya Aku langsung kerocek juga Waktu barang dibuka Segala macam Kok reject semua Gitu Oh berarti khawatirnya Malah dari pihak Cici sendiri Waktu itu salah order Atau gimana ya Iya Oke 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 Tapi ya Itu sih Itu kayaknya yang paling Paling menantang itu sih Menantang Iya Lumayan dibutuhkan juga Buat ke bisnis begitu ya Kalau buat kita Rakyat Jilatuh Gue gak menantang ya Itu ngeselin Ngebelin gitu ya Iya Ngeselin juga sih Ngeselin Ngeselin Maksudnya kan Order sama dia kan udah berkali-kali Kenapa kok tiba-tiba Diganti merek gitu kan Ganti merek Tanpa informasi Tanpa informasi Jadi dia juga ganti merek waktu itu Terus dia juga takut kan mungkin Sebenernya dia tidak bermaksud menipu katanya Tapi takut mau ngubungin aku Takut kena marah segala macem Oh iya marah pasti yong Jangan takut pasti marah Pasti marah Tapi kan maksudnya lebih ke ngejaga hubungan juga Sebetulnya ya Mungkin pelajaran buat Sobat Meha juga ya Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi sama bisnis Jangan panik mungkin ya Kalau panik malah jadi blank ya Akhirnya waktu itu yaudah Aku pikir gimana ya Yaudah oke yang ini kita haul dulu Sambil diselesain sambil jalan Tapi kan jualan tetap harus jalan dong Masa iya gara-gara kalian terus aku gak jualan Satu masalah menyebabkan semuanya terhenti Kan gak mungkin lah ya Harus tetap move on juga Cari solusi lain daripada kita Tetap stuck disitu gak kemana-mana Ngeributin masalah tanpa solusi Tapi cicinya itu cepet banget sih move onnya Solusinya tuh satu minggu udah langsung Kayak dapet lagi solusi yang baru gitu Cari kain yang baru Besoknya langsung aku order kain lagi Jadi aku cek semua Memang reject semua Yaudah gak ada yang bisa dipake Aku langsung udah order kain Sambil selesain masalah yang ini Oh oke Tidak boleh berlarut-larut ya Tidak ada masalah Biar ini ada masalah Tapi yang satu ada solusi ya Jalan dulu ya Oke Jangan lu overthinking Overthinking betul Jangan lu overthinking Nanti uratnya pada keluar kayak saya nih Terus kalau misalnya gini Proses pengembangan bisnis dari awal sampai sekarang Seperti apa sih Cocos sleepwear ini Ngembangin bisnisnya tuh misalnya gitu ya Dari awal misalnya produknya sederhana aja Tapi lama-lama tuh kayak pilihan Kayaknya harus nambahin ornamen apa deh Di bajunya gitu Atau fokusnya mungkin dari awalnya Produk yang hanya Si untuk dewasa Terus kan sekarang ada yang buat anak juga Itu perkembangannya tuh Melewati fase-fase apa aja Hmm Develop produk itu pasti ya Pasti ya Gak mungkin bohong ya Tapi kan Maksudnya gini Kalau kita jualan Itu kan Customer kan juga akan seneng ngikutin Kalau kita grow gitu kan Yes Kalau produknya cuma itu-itu aja Pasti customer akan bosen gitu kan Iya Itu kalau develop produk pasti Sama Itu sih Mungkin kalau aku titik baliknya adalah Waktu awal covid itu Waktu itu kan sempat anjrok banget ya Sales ya Itu juga Takut banget waktu itu Aduh Ini harus gimana ya Gitu kan Kalau orang bilang udah wait and see aja gitu kan Aku bilang gak mungkin Aku mau wait and see sampai kapan gitu kan Iya betul Ini aku malah harusnya Aku harus melakukan sesuatu yang Term poinnya Iya ini Mungkin bisa jadi turning point aku Akhirnya Aku itu baru hire Content creator Itu waktu aku covid itu Jadi aku mulai benahin Yang tadinya foto sendiri di rumah Aku mulai hire photographer Aku mulai benerin Nyusun feed segala macem Hmm oke Dari situ sih Jadi ketika ada masalah itu Kembali lagi ya Iya Selalu ada jalan keluar ya Jadi waktu selfie bilang Instagramnya bagus Aku senang banget Soalnya itu bener-bener Kita kerja keras banget ya Untuk bikin feed yang Apa sih menarik ya kali ya Iya betul Dari mata ini kan Masa user ya Kita melihat juga Lebih enak ketika Sesuai si ininya Lebih teratur ya Si feednya Kalau di Instagram Oh oke Ternyata lama-lama ke Ini ya Ada content creator Video graver gitu ya Lebih online Oh oke Akhirnya mulai Cari model yang Sesuai sama produk cocok Oh oke Editing Editing juga Bener-bener Aku sama tim konten Itu juga bener-bener Sampai ngolah Ini gimana ya Yang menarik Gitu-gitu sih Oh oke Termasuk risetnya Gak cuman di produk ya Riset marketingnya juga Berarti di jalanin Oh oke Seberapa Berpengaruh tuh Ci Kemajuan dari Coconya sendiri itu Pengaruh sosial media Itu seberapa besar nih Kalau Kalau ngeliat kan Kalau kemarin-kemarin Mungkin Cici kurang Terlalu aware Mungkin sama si sosial medianya ini Tapi kan ada yang Kayak fase yang Kemarin covid itu Berarti Mulai nih Oh ternyata si sosial media itu penting Nah Sejauh apa tuh Dalam perkembangan bisnisnya Pastinya pesat banget sih Aku bisa bilang Kalau kayak Salah satu yang penting Di bisnis online itu Pasti konten ya Oke Gak bisa bilang bohong Kadang kalau kita belanja Itu kan kita lihat Oh ini fotonya menarik nih Iya betul Fotonya real Apalagi ada konten reelsnya Ada konten tiktoknya Kita makin trust Ini produknya Ternyata kalau dipakai di badan Jatuhnya akan seperti ini Oh iya betul 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 Butuh model kan begitu ya Gambaran visualisasinya Visualisasinya Oke Karena kalau orang kan Emang limitnya orang Tidak bisa pegang kan Iya Gimana kita make sure Make sure Apa sih Buat orang itu percaya Untuk beli tanpa memegang Gitu sih mungkin Dan biar tahu juga Jatuhnya di badan mereka Seperti apa ya Oke Tantangannya lebih kepada Memvisualisasikan si produknya Tersebut tuh Biar kelihatan nyaman Iya Terus produknya emang Bagus Sesuai sama kebutuhan Itu di situ sih ya Konten itu emang penting banget sih Dan itu proses mikir Betul Kita juga kan Mau ngeliatin kayak Brand identity dari si produk kita itu Dari si kontennya juga Setuju gak Cik? Setuju banget sih Setuju banget sih Nah terus ide-idenya itu Selain si konten kreator sendiri Berarti Cici juga masih Terlibat juga ya Di situ ya Iya Kalau untuk konten sebenarnya Aku masih terlibat banget ya Masih yang bener-bener Dipantau terus gitu kan Betul Karena itu yang ini ya Yang menunjang brandnya Lebih gede juga di situ ya Oke Yang paling sering sih Aku biasanya ngasih ide Coba dong buat kayak gini Coba dong buat kayak gini Gitu Dapet idenya setelah sekolah Kayaknya cocoknya Iya gitu Tapi betul Sekarang kan udah-udah gak aneh ya Dengan ATM ya Amati Tiru modifikasi Kayaknya ini produknya Mungkin agak beda Tapi masih lini fashion Kayaknya bisa ditiru deh Gitu kan Oke Terus kalau misalnya gini Punya di dalam sendiri Ada punya tim ini Kayak punya tim untuk yang internal Marketing untuk online-nya ya Itu sampai berapa orang sih Ci Kalau untuk marketing ya Marketing sebenarnya masih di handle sama suami sih Masih dia sendiri semuanya Masih bisa diatur juga ya Tentunya sama suami sih ya Oke Kalau budgetnya bagus Konversinya bagus ya Oke Oke Dapet gini doang ya berarti Oke Suaminya dapet likes Dapet likes Salah satu poin utama yang paling penting juga dalam Membangun bisnis itu adalah Menemukan partner yang Memang cocok sama kita Satu visi satu misi ya Itu paling susah kan Ngebangun SDM-nya Oh betul Bener-bener Itu yang paling deket sih Memang sehari-hari berarti suami ya Yang bertukar pikiran dan sebagainya Udah mengerti Tidak berlaku bagi saya Karena begitu saya Lontaknya The business itu berantem Oke Berarti pemikir dua-duanya Kalau saya enggak Saya enggak mikir Oke Tapi pernah gini gak sih Ketika ngejalanin bisnis lagi lancar Lancar nih Apa Ngerasain Oh enak nih Grafiknya naik Terus tiba-tiba Kayak Duh kok ngedrop ya Bisnis Itu pernah gak sih Ngerasain kayak gitu Kalau kayak sales itu kan Tiap bulan pasti naik turun ya Oke Pasti ada sih Cuma biasanya kalau udah turun dikit Kan emang dibantau terus tuh Turun dikit Kadang sehari turun Itu pasti aku udah Ini kenapa ya Yang bikin jelat ini apa ya Grafik Instagramnya gimana IGXnya gimana FBXnya gimana ShopeeXnya gimana Jadi dipantau terus Oh oke Jadi daily basis ya Buat ngecek itunya juga ya Ketika ini dipantau langsung Oh oke Jadi bisa tahu Mana yang kurangnya ya Kalau tau kok mungkin Kadang kalau misalnya Kayak kita nih Kayak apa sih Oh kok turun nih kenapa ya Oh ternyata produk kita yang Diminati Lagi gak ada barangnya Itu kan pengaruh banget kan Oh iya Ternyata orang mau beli Jadi gak jadi beli Jadi emang produk itu Juga harus dicek tuh Karena produk yang udah Kayak ribuan gitu Terjual ya Orang tuh kayak Udah mulai nyari Ternyata lo kok mau beli lagi Udah gak ada nih Atau lagi Stok ulang ya Itu kayaknya Kembalik lagi ya Sama supplier juga ya Itu hubungannya udah Kayaknya harus Udah harus sehati nih Kita sedikit lagi Produknya Sampai kadang Tanya juga Maaf nih Shopee Itu Stok di Shopee gimana Gitu Jangan sampai dayang miss ya Itu juga sih Oh memang dikontrol semuanya ya Memang betul sih seperti itu ya Jadi Kalau di kantor sendiri nih Kalau di kantor sendiri Nah itu Sampai sejauh ini Udah berapa sih staffnya Kalau cuma di office Itu cuma 6 orang sih Sebenernya kita Oh oke 6 orang Pemikir semua ya 6 orang Oke Di office itu kan gak jauh ya Kerjaannya yang mikir ya Apalagi ya Gak mungkin salto Bener Jadi produksi Kalau produksinya sendiri Kalau di bagian produksi Total ada 35 orang 35 orang Oke Tapi itu memang benar 5 pekerja Atau kayak Masih ke orang lagi Untuk mengerjakan Satu tim sama coco sih Oh Jadi semua dikerjakan Sama sendiri ya Kan suka ada yang kayak Dilempar Dilempar ke pihak ketiga Ah betul Yang sebelumnya Betul Ini dari pihak coco sih Oh dari pihak coco sendiri ya Oke Itu tuh banyak sih kok Banyak sih Betul ya Untuk sebuah brand Untuk sebuah brand Yang masih unyu-unyu ya Unyu-unyu tapi naik Iya udah gede ya Penjualannya ya Jadi pengen Pengen naikan aja lah Betul Oke Terus mungkin Kak Sylvie Ada pertanyaan gak sih Sama ini juga Balik lagi Kan Produk sleepwear itu Banyak banget ya Ci Nah pernah gak sih Ngerasa kayak Ada Permainan harga Permainan pasar Yang bikin Kayak kompetisi Kompetisi di Si Penjualannya tuh Kurang sehat Jadinya tuh gitu Dari si pihak kompetitornya Kayak banting-bantingan harga Atau gimana gitu Ada sih Pasti ya Kayak kadang Reseller juga tanya Ci ini kok bisa jual harga Segini ya Gitu Cuman kan balik lagi ya Sebenernya Apalagi kalau kayak aku Produksi sendiri Aku jadi tau Kualitas jadatanku tuh Seperti apa sih Gitu Kualitas bahanku tuh Seperti apa sih Gitu Aku bilang Ya mungkin Terlihat sama Cuman kan Kalau kamu pegang barangnya Beda Jadi kan gak mungkin Aku jual dengan harga Segitu juga Gitu Lebih mempertahankan Berarti kualitas Jadi gak takut dong Sama kompetitor ya Kompetitor tuh sebagai Ya inilah Pemacu dan pemicu Semangat ya justru ya Iya bener Oke oke Tapi kalau misalnya Memang kalau dilihat ya Mempertahankan kualitas Itu kan jauh lebih baik sih Sebetulnya ya Karena apa ya Orang kalau beli murah Terus kayak Dapat produknya yang Ya asal-asalan Bahannya gak enak juga Ujung-ujungnya Kalau di marketplace ya Ngasih bintangnya Mungkin gak gede ya Kok barangnya begini ya Padahal harganya berapa dulu Ya itu ya Harus agak-agak Dilihat dulu ya Iya Penjualan juga Ujungnya balik lagi ke kualitas Juga kan Untuk kita Lebih Retargeting lagi Gitu Kayak mau nyobain Untuk kedua kalinya Pasti Mikirnya gak cuma harga Betul Misalnya Aku sering ke reseller Juga tanya Ci Kok ada yang jual harga segini Gitu kan Cuma aku bilang Aku berani banget Jual harga segini Memang lebih mahal sedikit Cuma Emang secara kualitas Aku berani yakin User kamu tuh bakal seneng Sih Akan ini banget Ada komplain-komplain Gitu kan Betul Maksudnya kamu bisa lihat juga Dari Shopee aku pun Ratingnya oke Kamu lebih aman berjualan Daripada misalnya Kamu jualan Beli barang yang Mungkin harganya Kacek sedikit lebih murah Tapi Retur-retur terus Itu kan juga Retur Komplain Lama-lama kan tipes ya Iya Benar-benar Sering dapet yang begituan Terus ya Oke Ketika di cek barangnya juga Uh tangan jadi lecet Anehnya itu ya Kan produknya beda Kalau cocok sleepwear Oke Jadi jangan takut buat Kayak misalnya Ngejual kualitas yaudah Kita kan gak bersaing di harga Tapi soal kualitas ya Oke Pasti semua produk Pasti ada pasarnya Ada pasarnya Betul Jadi jangan takut kayak gak punya pasal Atau kehilangan pasal sih Sama ini sih Ci Kan Cici udah memulai bisnis ini tuh Dari 2018 ya Kalau gak salah nih Ada pengalaman-pengalaman yang kayak Menyenangkannya itu apa Sama mungkin pengalaman yang Kurang Apa ya Kurang enak lah ya Kurang enaknya itu apa ya Yang kurang enak salah satunya tadi ya Yang kayaknya dari Cima-cima berapa rolu Iya Itu lumayan usi sih Apa ya Kalau yang nyenengin sih sebenarnya Maksudnya nyenengin ya Karena emang seneng banget sih Maksudnya kadang ketemu karyawan gitu Wah di kantong gitu juga seneng banget Kebagian produksi gitu Seneng sih Seneng sih Maksudnya senengnya juga bukan Cuma karena pas salesnya lagi-nagi ya Maksudnya seneng juga sih Dengan Ada hal yang gak bisa Ini ya Gak bisa terukur ya Mungkin ya Terus mungkin yang Paling bikin was-was ya Itu sih Pas lagi awal-awal Covid itu Bener-bener Ngedrop banget Itu aku juga sampe sedih Karena penjahit juga kadang Saya bilang Ci Apa namanya Ini kalau sampe Tutup gimana ya Aku sedih banget Kalau inget itu Iya Betul Aku bener-bener sampe Gak bisa hidup sampe mikir nih Cocok diapain ya Jangan sampe Maksudnya Karyawan yang udah ikut kita nih Sampai mereka keteteran Untuk hidup gitu loh Oh betul Karena sebagai pengusaha Mungkin keliatannya enak Dari luar ya Buat orang tuh ya Buat orang awam terutama Yang belum paham Kayak Naiknya mungkin paham mereka ya Kayak keliatan gitu Tapi begitu terpuruknya Biasanya kan orang cuma paham Ketika Dia kan masih bisa pake mobil Dia kan masih pake HP-nya mahal Tapi dibalik itu Aduh karyawan gimana ya Ada tanggung jawab sosialnya Ada tanggung jawab yang sangat besar Betul Tanggung jawab sosial Terhadap karyawan terutama ya Belum lagi Itu kan Gak cuma karyawan Mungkin keluarganya juga ya Jadi tanggung jawab si karyawan kan Itu sih gitu ya Keliatannya ya Keliatannya enak ya Jadi pengusaha Iya makanya Padahal prosesnya Padahal prosesnya ya Jatuh Semua orang ya Aku rasa semua orang gitu deh Gak cuma pengusaha Ada orang kerja atau apa Pasti Kadang orang cuma liat Surface-nya aja Enak banget nih Sangat enak kayaknya ya Kok gak ada beban ya Kayak kita ketawa-ketawa nih ya Ketawa-ketawa lagi kan Padahal tetap aja Uts Besok binjang bisnis Iya betul Besok binjang bisnis Oke Jadi kalau misalnya Untuk kesarian sendiri Seberapa sering sih Ngecek Yang untuk ke tempat produksi itu Cici Aku kalau ngecek Ke tempat produksi itu jarang ya Bisa 1-2 minggu sekali Oh berarti udah percaya lah ya Sama temen-temen yang di produksi itu Bahwa udah tau Kualitasnya harus seperti apa ya Oke Maksudnya Juga udah Yang penting Keluar masuk Udah tersistem semua Barang masuk Udah tersistem semua Udah sih gitu Dan tertarget semuanya ya Ada deadline-nya Kapan harus selesai Biasanya kalau kayak ada Problem-problem Ya bisnya langsung Kesana Oke Pernah ada trouble Apa sih waktu di tempat produksi Biasanya kalau ada Bergantian karyawan tuh Oh bergantian karyawan Makan Yang apa ya Iya itu sih Tapi kalau masalah Mesin produksi itu enggak ya Jarang sih ya Maksudnya itu minor sih Maksudnya Apa sih Problem solvingnya cepat sih Oh iya Kalau mesin Kenapa ke gue Emangnya gue yang benerin Malah balik marah Cici ya Terlihat sih Oh enggak ya Terlihat sih enggak ya Kalau yang tukang marah-marah Itu yang ini Oke Jadi kalau misalnya ini Emang Jarang dipantau juga Karena bukan Beratnya mau pas ya Tapi udah percaya ya Kayak gitu Iya karena udah Lama ya Kita maksudnya udah 4 tahun Jadi udah Udah bisa dibilang Kalau di bagian produksi Itu udah lumayan settle Karena ada kepalanya ya Jadi kalau sama kepalanya ini Aku Hampir setiap saat Pasti kontak-kontakkan Kadang pagi Siang sore Malam Teleponan terus Tapi mereka laporan Dia laporan Sebelum ditanya laporan Mendingan ya Sini ada yang enggak masuk Sini nanti jadinya Agak mundur ya Gitu Ya udah Oh oke Tapi yang penting masih ter-handle Masih ter-cover Ya udah jalan gitu Oke Waktu awal pandemi nih Awal pandemi Itu kan ada beberapa Tempat produksi Mungkin yang Ya melibatkan Beberapa orang Dalam satu ruangan Misalnya satu kena Ya semua kena Pernah kejadian Enggak sih Di tempat di situ Aduh puji Tuhan Enggak Syukurnya enggak ya Tapi tempat produksi Emang ada sih Aku juga enggak ngerti Karena Apa namanya Dia periksa Gejalanya itu Cuma kayak sakit perut Kayak asam lambung Oke Tapi waktu di swab Dia positif Oh ya Akhirnya ya libur sih Itu lumayan sih Kayak ada beberapa orang ya Lima orang yang keluar masuk Lima sampai sepuluh orang keluar masuk Maksudnya aku bukan keluar masuk Sorry Kerjanya libur-libur Karena mereka bilangnya Di positifkan Aku juga enggak ngerti sih Karena kan enggak bisa jenguk juga Kan kita Cuma Contak by phone aja kan Mereka gejalanya enggak kayak covid Enggak Enggak Seperti covid secara umumnya ya Kayak berujang Atau apa Oke oke Tapi syukurnya udah sehat-sehat berarti ya Puji Tuhan sih Aku juga soalnya Oh iya Betul Betul Tapi kesehatan emang utama sih ya Lagi masa pandemi gini Selain kesehatan fisik tentunya Ya Kesehatan perusahaan ya Oke Kemudian ini pengen nanya lagi nih Kalau misalnya menurut Cici ini Yang namanya sukses dalam berbisnis itu apa sih Apakah udah punya lima pabrik kah Amin ya Amin Seperti apa Dari seorang si Agnes Sukses itu apa sih Apa ya Aku sebenernya gak Aku bingung nih kalau tanyain Tapi yang penting sih Kalau buat aku ya Yang penting itu Kita progres terus sih Oke Jangan stuck sih Itu ya Selalu progres ya Yang penting progres gitu Terus Mau berkembang Itu sih Itu ya Konsisten gitu sih Konsisten ya Konsisten dalam Tapi gak apa-apa Ini kan kita Tidak ada judgment Bener atau salah Tapi sebetulnya ya Kalau menurut Cici Agnes Mungkin si Apa ya Si nilai sukses itu Bahwa si perusahaan Akan terus berkembang Maksudnya berkembang secara ide Berkembang secara Ya mungkin asetnya juga Gitu kan Nah Kalau berkembang Lebih luas sih nanti Sangat luas Konsistennya bisa kemana-mana juga Dari SDM Dari mungkin juga Produksinya Luas lebih luas tujuan Ini ya Tujuan marketnya ya Kan kayak misalnya Yang di luar Indonesia Sampai ke Jepang Singapura Sama Malaysia Mungkin negara lain juga nanti ya Yang lebih besar lagi ya Lebih jauh lebih besar gitu ya Karena kembangnya banyak Kali yang mungkin Kan kalau yang namanya Kita makin maju Itu kan pasti ada challenge-nya kan Semoga Ya bisa terus Apa sih Apa sih Teratasilah challenge-nya gitu Hmm Oke Oke Yang tadinya belum bisa Jadi makin bisa Yang udah bisa Makin bisa lagi gitu kali ya Oke Seperti itu ya Definiti suksesnya Pokoknya demi berkembang lah ya Demi berkembang Apapun itulah Pokoknya itu sukses Iya Tadi Kalau ngomongin Soal berkembang Berarti ada Goals-nya dong Ci Tujuan ke depannya Biar bisa terus berkembang Goals ke depan dari Cocoknya sendiri Itu apa tuh Ci Makin dikenal kali ya Makin dikenal Sama banyak orang Gitu Makin dikenal Oke Sama mungkin Kalau target sendiri Dari aku sih Sebenernya Makin grow juga sih Untuk social media Social media yang ada sih Oke Sama Instagram gitu Bisa makin Karena kecenderungannya Mereka ke situ Orang sekarang ya Dalam melihat produk gitu ya Karena gak cuma Trendnya kan kayak cepet-cepet Cepet banget kan Bener-bener Semoga ya bisa terus beradaptasi Dan lebih cepet juga kinerjanya gitu sih Pengennya Oke itu berusaha ya Marketing yang paling bisa menjangkau Banyak orang Ya salah satunya Melalui social media juga Iya Betul Betul Media sosial media ini Dengan yang baik Karena itu Asep yang kita punya Iya Betul Bener Oke Itu udah Ini ya Media sosial ini udah kebangun Dari mulai kapan tuh Cik? Sebenernya kan dari awal buka Udah di Instagram Oke Cuman ya itu Turning pointnya Instagram itu Ya waktu Covid itu sih Hmm Covid itu jadi Ini ya Buat sebagian orang Mungkin jadi tantangan ya Iya Tantangan Yang tadinya juga Aku masih Dulu kan masih Males iklan Segala macem Akhirnya Tiap bulan Bener-bener dibuat plan Iklannya gimana Segala macem Terus Featsnya Instagram Terus Apa sih Ehm Shoppingnya Featsnya juga digunerin Oke Itu sih bener-bener Betul-betul Jadi kita tuh malam Terus otak lebih dalam ya Iya Betul-betul Karena waktu itu kan Salesnya turun Kita jadi lebih mikir kan Kadang itu mungkin Bagusnya dari Pengusaha kadang Harus ada shocking terapinya tuh Oh iya Salesnya turun Kita jadi kayak mulai mikir Ini harus siapain sih Ini harus siapain Dan tentunya Gak berpikir diri sendiri ya Iya Kalau mau selamat sendiri Tutup aja bisnis Lebih aman kan Tapi kan Sambil kayak gitu Menurutnya perusahaan Betul-betul Tapi gak bisa makan ya Maksudnya Si karyawan terutama Balik lagi ya Pasti mikirnya ke situ kan Makanya harus meras otak Jadi buat sobat mea Terutama yang sobat mea Misalnya yang bekerja di Cocoslipware Nih bosnya nih ya Berpikir memeras otak Oke Kesejahteraan bersama Betul-betul Betul Dalam satu atap gitu ya Memang harus dalam keluarga ya Kalau dalam keluarga Itu kan pasti saling mikirin ya Gitu Iya Oke Terus ada tips and triknya gak sih Kalau misalnya Biar bisnis itu Stabil dan berkembang Konsisten Dipikirin juga tiap hari Oke Dianalisa terus tiap hari juga Terus sama apa ya Sama harus mau ini sih Update sama Yang lagi trend sih itu kali ya Oh harus pekal ya Iya harus pekal Sensitive Anda para pria harus sensitif ya Pilihat lo bisnis terutama Sama kadang kalau ada masukan dari customer Gitu-gitu tuh bener-bener Kalau aku bener-bener ditampung sih Itu tuh mahal banget ya Ada masukan kayak gitu mahal ya Betul-betul Kalau sengaja kita Kalau aku bener-bener appreciate banget sih Kalau ada yang kasih masukan gitu Itu bener-bener Oh iya-iya Makanya kadang kalau mereka ada bilang Cik buat gini dong Coba kita sample ya Memang gak semuanya juga langsung Direalisasikan Tapi kan paling gak kita Oh yaudah coba Disample dulu Gimana sih gitu kan Nanti responnya seperti apa Nanti baru dibuat Jadi keputusan untuk produksi Atau gimana gitu ya Oke Jadi pada intinya sih Memang harus begitu ya Mendengarkan juga ya Mendengarkan Soalnya kalau misalnya Sengaja nih Kayak survei gitu ya Belum tentu orang Isi yang sebenar-benarnya Tapi kalau udah masukan tuh Kayak Dia tuh udah mikir satu hal Dan disampaikan ke kita Itu pasti Terus pernah gak sih Kalau ngerasa blank buat ide Itu Pernah lah ya Oh pernah ya Dan paling lama tuh Berapa lama kayak blank Itu ngapain ya Saya mau bikin produk apa Atau misalnya Mau campaign apa gitu Pernah gak sih Dan berapa lama tuh Kalau produk itu sih Biasanya ya Kalau ngeblanknya lama-lama Ya jangan ya Jangan Betul Betul ya Kalau kayak mikir untuk ide apa sih Produk apa itu kan Emang bener-bener Harus pas kita lagi Fresh ya Jadi emang itu sih Balik lagi Kadang kalau lagi jenuh Ya namanya manusia Kan bisa jenuh ya Betul Ya udah break sebentar aja Mending break sebentar Rather than kita kerja Kinerjanya gak maksimal Break sebentar aja Udah terus Balik lagi Ya harus kayak gitu Berapa hari tuh Maling lama start Enggak nyampe sehari Kalau pengusaha tuh begitu ya Kalau saya tuh bisa sampe Iya Itu eming Ini tuh jeda Bukan titik Oh iya iya Kalau saya banyakan titik Titiknya banyak lagi Kalau mau produksi gitu Kan juga harus sampling Harus apa Harus cari bahan kan Jadi gitu aja udah memakan waktu Nanti kalau kita mikirnya Kelamaan nanti Respon harus cepat dan tepat Tetap ya Iya Cepat tepat dan terukur Oh iya betul Ya ampun Saya kurang satu lagi Betul betul Tapi memang kalau Risiko itu kan selalu terukur ya Sebagai seorang pebisnis Nah Kalau risiko yang pernah dihadapi Ini belum 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 Apa ya Belum dilakukan Tapi udah Menghitung risiko Itu yang paling besar Apa sih Belum nih Belum diproduksi Tapi kayaknya Ini agak susah Pernah gak sih Di posisi kayak gitu Pernah sih Itu ketika mau Meluncurin produk bari bukan Iya kadang gitu sih Itu juga pernah sih Sebenernya ini kita Oh iya di luar yang produknya gagal itu Aku juga kemarin sempet Itu beli kain tuh banyak banget ya Sampai satu Apa sih namanya ya yang ya Mobil box itu Oh satu kontainer itu Itu udah turun Ternyata dikirimnya salah Salah gimana tuh Salah motif kah Atau salah Jadi kan kalau kalian jenisnya macam-macam nih Oh salah jenis kain Jenis kah Itu kan ada yang Apa ada yang apa Ada yang apa Gitu Beranya juga udah beda Itu yang dikirim kita beda Itu sampai aku buka Aku sampling ini Baju kok tipis banget Aku sampai sampling berkali-kali Gak bisa gitu Wah ini kayaknya kayaknya yang salah deh Bukan yang jahit kan Gak mungkin gitu kan Terus Aku telah bonong ke supplier Kak ini gimana ya Untuk kain yang ini Kok aku sampling beda ya Sama yang kemana aku liat Sample di toko gitu kan Udah bener tuh Cik mungkin Cik kali yang salah sampling gitu kan Aku diemin sampe lama banget Tadinya mau aku launching di bulan Desember Oke Dan itu terjadi pas bulan November Untuk bulan September Oktober akhir Aku udah dateng dong kayaknya Karena kan estimasi Buat bulan Desember Dan udah launching kan Kok gak bisa ya Gitu kan Terus karena aku ribut juga Akhirnya Ya udah Langsung cari backup plan dong Lagi yang ini di hold dulu Ganti yang lain dulu Terus akhirnya sampe aku Otak atik Sampe bahannya tuh Aku bongkarin semua juga Perwarna Perwarna Aku bongkarin semua Muka tipis semua Ini kayaknya salah deh Satu kontainer ya Cik Satu kontainer ya Cik Itu juga Pusing itu lumayan Pusing karena uangnya ketahan banyak kan Itu terus Akhirnya aku balik ke tokonya Terus aku tanya dong Kak ini Beneran ini kainnya Sesuai sama sampel kemarin Bener ya Cik Kita kan gak mungkin bohong Gitu Oke Keluarin sampelmu Ini sama sampelku Aku CZNU Bahasa Jawa jadinya Oh iya 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 Gapapa Gapapa Ada kearitan lokal Terselip Pertama Itu sampelnya udah gak ada Di toko Terus Yaudah aku tungguin Mau Sampai sepetak Tungguin gak apa-apa Soalnya aku sendiri penasaran Gitu kan Kok ini bisa beda Gitu kan Maksudnya kok Kayanya beda Gitu Cuman kan aku gak Aku biasa Kalau beri dari subaya Kan gak pernah aku cek-cek langsung Gitu kan Karena kadang udah percaya juga Yes Ternyata beda Memang ternyata beda Memang ternyata beda Dan dia mengakui ya Kesalahan ya Memang tidak mungkin bohong Tapi mungkin aja Kiraf salah ya Iya mungkin lah Salah Itu juga lumayan Salah kirim Betul Lumayan itu lumayan Sport ya Jantung Iya Karena kan tadinya tuh udah mau Untuk buat 3 model kan Oh langsung produksi ya Ketika terima Iya 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 Udah sampling Bola udah jadi udah bener Kenapa ini kainnya tipis banget Kayanya aku lip toko Gak setipis ini Gitu kan Jadi kan aku ragu juga Mau lancing kan Nih kalau barang Kayanya kayak gini Dicapai mau beli Betul Betul Oh iya balik lagi Jadinya kalau udah jadi Satu container Iya Kebayang Bahaya Aduh Wujuduan sih Tapi maksudnya kalau selama ini Ketemu subayal sih baik-baik ya Betul Namanya orang pasti kan bisa buat salah Betul Tapi yang penting ada tanggung jawab sih Oh iya Betul Betul Sepertinya sangat sabar sekali ya Tipis satu ini ya Kalau kita tuh mungkin udah pingsan nih ya Bukan marah-marah Kita jangan marah Tapi jadi pingsan Shok Shok Kalau enggak sambil mulut berbusa gitu ya Ngomong aja terus Wah ini kenapa bisa salah gitu Oke Kayaknya sabar banget cicinya Makanya dikasih jalan tuh Ya adalah krikilnya Tapi mulus ya Gitu ya Oke jadi ada beberapa kesimpulan sih Yang mungkin bisa kita ambil sih ya Dari percangkapan dengan si Agnes Dari Cocos Sleepwear ini Bahwa kita tuh harus terus bertumbuh Sama konsisten ya Dalam proses kreatif Terutama buat ini ya Buat industri yang memang Harus selalu berbenah dan up to date ya Gitu Terus yang kedua ya Jangan panik ya ketika ada masalah ya Kalau ada masalah Tarik nafas dulu ya Tarik nafas dulu Daripada berpikir dalam keadaan panik Kita malah rusuh Jadi nanti keputusannya salah Begitu ya sih ya Iya Terus ketika ada ini juga ya Harus selalu cari Ini ketika ada masalah Harus cari back up plan ya Iya Iya itu sih Ketika panik Boro-boro kepikiran itu ya Jadi langsung Harus move on sih Harus move on ya Harus cari solusi Daripada kita Apa Terus ngurusin si masalah itu ya Tanpa solusi ya Terus sama satu lagi ya Ketenangan ya mungkin ya Yang saya pelajari Saya tuh sebagai pria tuh Merasa gimana ya Saya sebagai pria kok kalah tenang ya Sama cici satu ini ya Lebih kalah Lebih kalah Ada panik-paniknya juga sih Pasti ada panik-paniknya ya Tapi sepertinya cukup terhandle dengan baik Kalau saya itu kan pecicilan ya Pasti Sudah semari kesana kemari ya Mohon maaf keluar aslinya Iya Oke Nah mungkin itu saja sih Yang jadi kesimpulan Dan Untuk Sobat Mea Yang memang Mau ini ya Mau ngecek Balik lagi ya Produk-produknya Coco Sleepwear Bisa dicek Dimana aja media sosialnya nih Di Instagram Coco.Sleepwear Terus di Shopee Coco Sleepwear Lalu di TikTok juga Coco.Sleepwear Nah oke Nah buat Sobat Mea juga Kalau misalnya masih mau belajar Dan harus mau belajar Itu bisa di Channel ini ya Nonton BPJS terus ya Kakak Sirvi Jangan lupa apa tuh Jangan lupa buat Sobat Mea semua Untuk subscribe Like Comment Dan juga aktifkan Lonceng notifikasinya Biar kalian Nggak Namanya Ketinggalan Yang Namanya Informasi-informasi Terkait Sosial Media Terkait Digital Marketing Dan juga E-Commerce Karena Disini Kita bakal Bagi-bagi Tips And trick Perjalanan Perjalanan Bisnis Dari Tamu-tamu Yang kita undang Terutama Pengusaha muda Jadi mungkin Masih relate Sama Sobat Mea Semua Yang tua Cuma saya Yang baru Memulai Bisnis Atau Sudah berjalan Dan dapat Insight Dari Tamu Yang kita undang Untuk mengembangkan Atau Scale up Bisnis Betul Sekali Oke Akhir kata Saya Satria Mega Ditemani oleh Rekan saya Saya Sylvia Dan juga Cie Agnes Sebagai Cie Agnes Sebagai Tamu kita Pada kesempatan Kali ini Terima kasih Buat kalian semua Yang udah nonton So Kita pamit Tunggu diri Ciao Ciao Sampai jumpa 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 Terima kasih.